Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita Desa Butoiju Inilah cerita selengkapnya Semua nama orang, tempat dan waktu kejadian Saya samarkam Guna untuk menjaga privasi Bagi yang sudah mengetahui nama lokasi sungguhnya Saya harap cukup disimpan sendiri saja Kejadian ini saya ceritakan berdasarkan sudut pandang dari sakti mata Yang mana beliau juga teman baik saya Semasa di kampus dulu Kejadian ini bermula di pertengahan tahun 2015 Dimana waktu itu kampus kami Yang berada di Ipokota terbesar kedua Sedang melaksanakan program KKN Di salah satu desa di Kati Serba Gunung Di Kabupaten M Sebut saja namanya Atik Bersama ketujuh teman saya Dia, Ulan, Ika, Riko, Fajar, Dayat, dan juga Propo Kami berangkat di hingar-bingar gemblep kota Menuju ke suatu desa Tempat kami mengabdi selama 21 hari lamanya Perjalanan kami tembus selama 3 jam Dengan menggunakan sepeda motor Dalam perjalanan menuju ke suatu desa tempat kami KKN Kami disuguhkan pemandangan gunung Dan berbukitan yang terampar luas Dan indah Tak lupa pula kami berfoto-foto sebentar Untuk mengabadikan momen Setelah bertanya-tanya kepada penduduk sekitar Akhirnya kami akan masuk ke desa Desa ini lumayan terpelosok Butuh waktu sekitar 15 menit Naik motor Dari desa terdekat Dan 30 menit untuk akses ke jalan raya Gerbang desa yang sudah ditumbuhi lumut Menyapa kedatangan kami Sekilas tanpa ada bedanya Desa ini dengan desa yang lain Bila diperhatikan ketika siang hari Penduduknya beraktifitas seperti biasa Suasana juga sejuk asri Hanya saja Walaupun terpelosok Rumah di desa ini Cenderung bagus Bila dibandingkan dengan rumah warga desa sebelah Setelah memasuki desa Kami berhenti di balai desa Tampak sepi Kulihat jam tangan Menunjukkan pukul 3 sore Mungkin para perangkat desa sudah pada pulang Sampai tiba-tiba Kami dipanggil seorang wanita yang keluar Dari ruangan pertuliskan Dharma wanita Loh sudah sampai Beliau adalah pulura Orang paling dihormati di desa ini Setelah saling perkenalkan diri Kami diajak ke rumah beliau Monggo mas Mbak Ikut ke rumah saya Sekalian parang bawaannya di bawah saja Nanti saya tunjukkan rumah untuk kalian menginap di sini Kami menikmati suasana desa Sejuk namun sepi Pintu-pintu rumah pun Seperti tertutup rapat Tidak seperti sore hari di tempat lain Gua mampu Eh Ojung lamun Mikir wopoto Colek bulan ke saya Lah Iya Kayak kurang piknik Tambah dayat Saya cuma senyum kejut Perasaan saya berubah menjadi tidak enak Hawa siuk gunung Berubah menjadi hawa dingin yang bikin tubuh saya Mendadak jadi tidak enak Mungkin cuma perasaanku saja Aku coba membuat pikiranku agar tetap positif Sambil sekali melirik keadaan sekitar Dan sampailah Kita di tempat pelurah Rumahnya bertingkat dua Halamannya kecil Namun rumahnya manjang Sampai ke kebun bambu belakang rumah Di samping kanan ada rumah pembantunya Sedangkan di samping kiri Ada bangunan menyerupai pura Dengan asap dupa yang masih mengepul Yang kerasan ya mas Mbak Saya seorang janda Sehari-hari saya hidup di temani pembantu saya Anak saya dua Satu meninggal Dan satu lagi kuliah di luar kota Jadi anggap saja seperti rumah sendiri Kami semua terkagum Walaupun terpelosok rumah pulurah ini Lumayan bagus Banyak ornamen-ornamen klasik Dan lukisan-lukisan wajah-wajah orang Yang ditempel di ruang tamu Kemudian beliau menjelaskan bahwa lukisan tersebut Adalah para sesepu Dan nenek moyang keluarga dari pulurah Lah ini musolahnya dimana bu Musolah ada di ujung kapura desa mas Kalau kejauhan Bisa sholat di kamar belakang dekat Pintu dapur saja ya Nanti biar pembantu saya yang menyiapkan Untuk membekan kamar Cewek tidur di kamar atas Sedangkan ya cowok Di rumah pembantu saya Mungkin ada pertanyaan Kami semua kompak mengiakan Mengiat kami adalah tamu Dan hari juga sudah mulai petang Mbak Iyem Yang cowok tolong diantar Dan yang cewek Mari sehantar ke atas Kami berpencah rumah Membersihkan diri Menata kamar Dan kemudian bersiap Untuk ibadah sholat mahrib Asen mahrib menggema Begitu pelan Para laki-laki kami lihat Sudah pakai sarung Dan berjalan Menuju surau Sementara untuk cewek Kami sepakat Untuk ibadah di rumah saja Hai sholat Punjarku Duluan saja Dua-dua saja Biar kamarnya gak penuh Akhirnya saya dan Ika Yang turun untuk sholat duluan Oh iya Kamar mandi dan tempat wudhu Berada di luar rumah Sedangkan untuk toilet Berada di sebelah kamar mandi Membelakangi barongan Atau hutan bambu Aku pertama kali Mengambil wudhu Ika aku suruh Nunggu di luar Saat mengambil air wudhu Bulu kuduku merinding Bersama dan punya Gesekan batang bambu Yang tertiup angin Sayup-sayup Ku dengar suara wanita tertawa Selesai wudhu Aku manggil Ika Ik Hening Ika Jangan penjanda kamu Aku keluar kamar mandi Tidak ada siapa-siapa di sana Aku menulik ke toilet Juga dalam keadaan kosong Sontak aku lari ke kamar Yang sudah disulap Menjadi musola Aku sholat Mencoba untuk kosong Namun perasaanku mengatakan Bahwa ada orang Yang mengawasiku di belakang Bacaan sholatku menjadi pelepotan Pikiranku tidak bisa tenang Keringat mulai membasahi keningku Walaupun saat itu Suhu lumayan dingin Selesai sholat Aku salam Dengan sedikit menolak ke belakang Dan Memang benar Tidak ada siapapun di sana Aku beranjak lari menuju kamar Di sana ada dia dan Wulan Yang asik rebahan Melihatku lari menuju kamar Mereka sontak bertanya Loh Ngapain lari? Tanya dia Mana Ika? Ibu Wulan Aku belum berani berkata jujur Aku cuma bilang Kalau di bawah dingin Jadi aku tinggal Ika Lima menit berselang Ika kembali ke kamar Dengan ekspresi marah Tiga ya kamu Ditunggu di kamar mandi Malah meninggal Aku sholat juga Kamu tinggal juga Lah Perasaanku tadi Aku gak liat dia di kamar mandi Dan mau sholat Akhirnya Daripada ribut Dan buat mereka takut Aku pun minta maaf Dengan buat alasan Aku kedinginan Dia lain kali itu bilang Dia langsung hilang Tutur Ika Sambil mencoba menangkat diri Akhirnya tiba juga jam makan malam Pembantu Bulura Sebut saja namanya Boyam Sudah masakan didangan Untuk kami semua Para cowok Sebulan dari musola Ikut menantang makanan Di teras depan Bulura dimana mbok? Tanya Fajar Bulura lagi Ibadah Den Mau kodulan saja Gak usah ditunggu Mendengar itu Para cowok Langsung mengambil nasi dan lauk Yang sudah didangkan Para temanku jauh Juga seperti sudah kelaparan Sambil mengambil nasi Aku berpikir Aneh Ini tuan rumah Malah tidak ikut makan bersama Mungkin beliau khusus Jadi ibadahnya lama Pikirku Setelah makan malam Boyam pun menyukukan Kopi, teh hangat Dan gorengan Untuk menemani kita Membahas program kerja Di desa ini Kita kan membangun Pak sampah Enaknya lokasinya dimana Bagaimana Kalau di dekat musola desa Bus Aorai Tempat ibadah kok Sebelahnya Mau dijadikan tempat sampah Di sisi selatan Bagaimana Aduh Aduh Jangan Tadi aku sudah Dibilangin Kalau disana Makam desa Saat kami ribut Saling melempar pendapat Disitulah Bulura hadir Aduh Maaf ya mas Misalnya seperti sampah daun Atau organik Nanti dibakar saja Kami saling lihat Sedikit ragu Apakah tidak apa-apa bu Tanya Riku Dengan ada cemas Loh Ya ada apa-apa Thomas Malah aman Kalau berbau kan jauh Di rumah warga Kalau dibakar pun Asapnya juga tidak Menganggung pernafasan Nanti Ibu bantu Mersiapkannya Sebagai tamu Kami hanya pasrah Menerima masukan ini Karena bagaimanapun Beliau Lebih paham tempat ini Namun siapa sangka Pilihan lokasi inilah Yang menjadi asal-muasal Rentetan kejadian ganjil Selama kami KKN di desa ini Kesokan harinya Tim kami menjadi dua Sayang, Wulan, Riku, dan Propo Pergi ke lokasi Yang akan dijadikan Bank sampah Sementara Ika Dia, Fancit, dan Dayat Pergi ke pasar Untuk berbelanja Sesampainya di lokasi Perasaan kami Dibikin ngeri Oleh tempat Yang akan kami Jadikan Bank sampah Pasalnya Tempat itu Berada persis Di bawah barungan Dengan sungai Di sebelah kirinya Dan sebelah kanan Adalah berbatasan Dengan hutan Bisa dibilang Memang lokasinya Persis di tengah-tengah Udah Daripada mikir aneh-aneh Mending langsung Dibisikan saja Hujan Propo Segera kami Menyapu Dan melihat tempat ini Sepersih dan serapi mungkin Menurut penilaan kami Saat kami Beristirahat Kami melihat Orang yang Tengah hendak Berikutan Mulan pun Menyapa Pak Orang itu Berhenti Melihat Kala kami Sorot Matanya sayu Namun Tak berhujan Sepatang katapun Ketika Ia ingin Berangkat Ia melihat Kala kami Semua Sambil Menghilangkan Kepalanya Kemudian Beliau Melanjutkan Perjalanannya Sompong Sekali Bisa apa Malah Diam Wae Hujan Gitu Gak baik Membicarakan Orang desa Hujarku Meskipun Aku sendiri Setuju Dengan Riko Berhasil Sikap Dari Bapak Tadi Seolah Beliau Memberikan Sebabesan Yang Saat itu Kami Belum Bisa Menterjemahkannya Kemudian Dari Jauh Samar Kami Melihat Teman Teman Kami Telah Kembali Dari Pasar Mereka Rupanya Didamping Oleh Seorang Tukang Yang Ternyata Putusan Dari Pulura Untuk Membantu Program Kerja Kami Saat Akar Menterikan Bambu Beliau Berkata Yakin Disini Lah Disuruh Pulura Disini Kok Pak Memangnya Ada Apa Wala Ya Sudah Mas Ada Apa Mari Saya Bantu Biar Cepat Selesai Saud Beliau Panik Kami Terheran Namun Juga Tak Mampu Berbuat Banyak Singkat Cerita Menjadilah Pangunan Kecil Yang Dipakai Menengah Sampah Kemudian Kemudian Tengah Tengah Bangunan Itu Kami Sekat Di Tengah 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 Guna Membedakan Antara Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Organik Tak Lupa Pula Kami Sediakan Wadah Penampung Timbangan Dan Karung Untuk Mempermudah Proses Pemilihan Sampah Dia Menunjukkan Pukul Dua Siang Bapak Tugang Tadi Kemudian Pamit Pulang Duluan Dengan Alasan Masih Ada Pekerjaan Di Rumah Kami Mengucapkan Terima Kasih Dan Ingin Memberi Beliau Sedikit Uang Tip Namun Beliau Menjelaskan Bahwa Sudah Diberi Oleh Pulura Saat Kami Hendak Pulang Tiba Tiba Pulura Datang Wah Ini Cocok Ini Dibuat Disini Pasti Suka Kalau Ada Rame Rame Disini Suka Rame Rame Maksudnya Rame Rame Gimana Ya Bu Tanya Dayak Ya Rame Thomas Disini Jadi Tidak Kosong Nanti Juga Biar Warga Bisa Belajar Mila Sampah Biar Warga Itu Udah Buang Sampah Semberang Lagi Ucap Pelura Sedikit Terkopo Kopo Aku Dan Propo Saling Lirik Rupanya Dia Merasakan Juga Apa Yang Kurasakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Janggal Disini Ya Sudah Kalau Sudah Rampung Ayo Balik Rumah Simbo Sudah Masak Loh Nah Ulang Sama Dia Bisa Bicara Dan Ibu Sebentar Loh Loh Bu Ucap Mereka Serempak Kalian Dulun Saja Nanti Pun Yusul Kami Pun Berjalan Menuju Rumah Pelura Dan Seperti Kemarin Sore Ketika Kami Datang Kesini Tidak Ada Aktivitas Apapun Yang Terjadi Di Luar Rumah Semua Rumah Sudah Terjub Rapat Bahkan Tak Ada Anak Anak Main Di Luar Rumah Hending Sekali Yang Menemani Langkah Suara Kari Kami Hanyalah Banyolan Dari Riko Dan Probo Ditemani Disiran Angin Yang Buat Suara Bambu Itu Bergesekan Sekedar Informasi Bahwa Desa Tempat Kami KKN Dikelilingi Oleh Rimpunya Pond Bambu Dari Kapura Sampai Pantai Sultan Seperti Dipentangi Bambu Sesampainya Di Rumah Para Pria Langsung Bergas Mandi Sementara Aku Dan Eka Membuat Tombo Iem Menata Makan Di Teras Aroma Dupa Yang Berasal Diri Tempat Seperti Pura Di Depan Rumah Membuat Eka Pertanya Pada Mbo Iem Ibu Agamanya Pat Tombo Mbo Iem Seperti Tadiam Mbo Saja Tuturku Kepan Eka Selama Berselang Para cowok itu Bergabung Di teras Disul dari pagar Muncul pulura Dengan Wulan Dan Eka Wis Yang Yang Cewet Segera Mandi Yang Cowok Segera Kemusola Sudah Surup Nanti Kemalaman Biar Ibu Tunggu Makanannya Nggak Ibu Kami pun Bergas Bubar Sesampainya Di kamar Aku mencoba Tanya Kepada Wulan Pulura Tadi Cerita Apa Tan Wulan Ketaku Hah Apa Bulura Tadi Cerita Apa Bulura Tadi Ngapain Cekamu Nggak Apa Sudah Eyo Mandi Bareng Nggak Melihat Glekatan Wulan Membuat Saya Dan Eka Curiga Terlebih Dia Juga Diam Saja Tapi Ya Sudahlah Mungkin Mereka Capekan Batinku Aku Dan Wulan Kemudian Mujuk Kamar Mandi Sayup Sayup Sedangkan Asan Mahari Berkumandang Aku Duluan Ya Tungguin Jangan Ditinggal Ya Cepat Saudku Sorop Adalah Pergantian Antara Sia Dan Malam Dimana Menurut Kepecahan Orang Jawa Adalah Waktu Bagi Para Hantu Keluar Dan Di Saat Sorop Itulah Konyolnya Aku Berat Di Luar Menunggu Temanku Mandi Dengan Sungguhan Pemandangan Hutan Bambu Yang Tanti Bersetit Digoyang Angin Angin Berhenti Berembus Kurasakan Hawa Semakin Dingin Namun Diretan Pohon Bambu Tanti Bergoyang Aku Merinding Aku Pukul Pintu Kamar Mandi Lan Cepat Sekonyong Konyongnya Dalam Rimbun Pohon Bambu Itu Aku Melihat Dua Mata Menyala Merah Menatap Karaku Sosoknya Tinggi Setinggi Pohon Bambu Tubuhnya Berbulu Hijau Seperti Bambu Bibirku Gemetar Mataku Mulai Menangis Lan Cepat Ayo Sambil Kudur Pintu Kamar Mandi Sabar Ini Berlukan Selesai Sambil Buka Pintu Kamar Mandi Tanpa Bicara Sepatah Katapun Kutar Tangannya Masuk Dalam Rumah Dia Melihat Ketakutan Kemudian Melukur Sambil Pertanya Eh Ada Apa Kucoba Untuk Menenangkan Diri Sambil Terisak Aku Berterita Bahwa Ketika Aku Menunggunya Mandi Aku Melihat Sosok Itu Gendrwah Besar Dan Tinggi Tapi Berwarna Hijau Tapi Tolong Jangan Bilang Ke Teman Teman Aku Teringin Ika Dan Dia Takut Kera Kera Aku Ya Sudah Tenangin Diri Dulu Aku Tadi Juga Dengar Suara Cowok Terus Aku Ingat Kalau Cowok Kamu Sholah Kami Tidak Jadi Sholat Kami Kembali Ke Kamar Tentu Aku Sudah Menghapus Air Mata Dalam Menangkat Diri Terlebih Dahulu Cepatnya Iya Di bawah Dingin Kamu Jadi Mandi Sudah Gelap Takut Aku Yowes Ayo Makan Kelompok Itu Kemudian Kawi Perempat Turun Ke Bawah Menuju Teras Disana Belurang Ngobrol Dengan Para Cowok Aku Yang Baru Saja Melihat Kejadian Itu Hanya Bisa Mendam Sementara Nah Ini Sudah Kumpul Ayo Makan Kali Ini Beluras Sendiri Yang Bagian Piring Ketika Makan Malam Banyak Prabowo Yang Memperhatikanku Seolah Dia Tahu Baru Ada Suatu Yang Menimpaku Dalam Suasana Tersebut Dayat Memberikan Diri Pertanya Bu Rupa Disitu Buat Apa Sambil Menunjukkan Dari Ke arah Pemunan Pura Oh Walah Buat Wangi-wangi Cacok Mas Ya Mas Ada Banyak Orang Dan Dikasih Wangian Yang Enak Benarkan Dayat Manggut-manggut Kemudian Meneruskan Makanya Mas Mbak Permisi Saya Tinggal Ibadah Ke kamar Dulu Silahkan Teruskan Makanya Setelah Selesai Makan Dan Kami Merapikan Tempat Teras Kami Melanjutkan Diskusi Mengenai Broker Dik Kamu Bebek Saja Eh Gak Apa-apa Kok Ada Apa Emang Enggak Aku Cuma Keras Nenak Kayawan Cuma Perasaan Mu Saja Paling Bo Iya Paling Iya Mungkin Semoga Tidak Ada Apa-apa Iya Amin Suasana Malam Yang Sunyi Serta Hawa Dingin Yang Semakin Menusuk Membuat Kami Mahir Diskusi Untuk Malam Ini Dalam Perjalanan Menusuk Kamar Pujium Aroma Dupa Dan Bunga Kenanga Saat Melewati Kamar Puluhrah Kebetulan Kamar Puluhrah Berada Di Tengah Tengah Rumah Tik Ayo Ucap Ika Dulan Saja Ucapku Pada Teman Teman Aku Terdiam Mencoba Menajamkan Indera Pencium Manku Apa Bener Ini Wangi Ini Berasal Lirik Kamar Puluhrah Saat Tentu Pula Wangi Itu Semakin Menguat Mendadak Beluk Kuduku Berdiri Ketika Ingin Melangkap Pergi Tiba Tiba Belurah Keluar Kamar Di Dalam Segilas Nampak Gelap Eh Nanti Ada Apa Ada Yang Bisa Ibu Bantu Tidak Bu Cuma Tadi Cium Bawang Saja Oh Mungkin Diri Dupa Yang Ibu Pasang Di Depan Enggih Ibu Ibu Tadi Saya Lihat Sosok Kendru Di Belakang Kamar Mandi Apa Memang Ada Mbuluhrah Tersenyum Sambil Berkata Pelan Oh Alah Sudah Ngerti Toh Itu Cuma Menyambut Nanti Selama Kamu Gana Anak Di Saya Ini Dia Tidak Mengganggu Oh Ya Itu Bukan Kendru Itu Namanya Putu Bagaimana Bu Ucap Menangis Liri Wes Tenang Awakmu Bakal Aman Yang Penting Kamu Menurut Sama Ibu Gak Usah Cerita Ke Teman Teman Kamu Ya Biar Mereka Nanti Tahu Sendiri Ucap Tenang Sekarang Segera Balik Kamar Yandu Sekarang Segera Balik Kamar Yandu Sudah Malam Aku Hanya Diam Tanpa Membalas Ucapannya Sesampainya Di kamar Aku langsung Berikan tubuhku Teman-temanku Menanyaiku Ada apa Aku Cuma Menjawab Sudah Ngantuk Dan Kedinginan Dalam hati Aku Ingin Sekali Pulang Tapi Aku Juga Tidak Tega Meninggalkan Teman-temanku Disini Sedangkan Pelura Mulai Menunjukkan Siapa Dirinya Pagi 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 Sekali Aku Terbangun Karena Asal subuh Yang ku Dengar Saat Liri Kuliat Ika Wulan Dan Dia Masih Tidur Selimut Aku Beranikan Turun Untuk Melasarkan Soal Subuh Walau Harus Ke kamar Mandi Sendirian Sampai Disana Bayang Bayang Putu Hijau Kemarin Masih Samar Terbayang Keadaan Memang Cukup Gelap Di Kamar Mandi Karena Penterangan Hanya Ada Di Pintu Dapur Sebelum Keluar Kamar Mandi Itu Pun Hanya Menggunakan Lampu Drop 5 Watt Alhamdulillah Tidak Gangguan Sampai Pagi Menjelang Ini Semua Persiap Untuk Beraktifitas Namun Wajah Fajar Terlihat Seperti Orang Yang Kurang Tidur Kamu Tidak Apa Kau Punya Tidak Tanya Eka Aku Tadi Semalam Bermimpi Ketidian Susong Besar Matanya Merah Aku Manggil Teman Teman Tapi Tidak Bisa Dan Kayaknya Cuma Aku Yang Kena Aku Melihat Propo Riku Dan Dayat Memang Dari Empat Cowok Itu Cuma Fajar Yang Wajahnya Nampak Lesu Kalau Tidak Enak Badan Mending Idah Di Rumah Sajar Jajar Tidak Tiba Tiba Fajar Mangkat Terunjuk Kemulutnya Aku Tidak Mau Di Rumah Sendirian Simbuk Kayak Melihat Terus Bila Bung Gak Enak Kami Seling Pandang Kemudian Setelah Menenangkan Kami Pun Mengajaknya Ke Lokasi Bang Sampah Setelah Sarapan Dan Ingin Berangkat Menuju Lokasi Bulura Keluar Dari Dalam Rumah Wah Sudah Mau Berangkat Hati-hati Ya Mas Mbak Tapi Ibu Boleh Minta Tolong Sama Nak Wulan Dan Nadia Sebentar Ibu Mau Ada Cara Di Balai Desa Soalnya Oh Nggih Bu So Wulan Dan Dia Aneh Dari Kemarin Kemarin Bulura Seperti Akrab Cuma Kepada Dia Dan Wulan Ada Apa Sebenarnya Sebelum Berangkat Aku Sempatkan Untuk Menolek Kepada Bulura Yang Sedang Berbicara Sama Wulan Dan Dia Sepontan Pandangannya Menuju Karaku Beliau Tersenyum Tidak Bukan Tersenyum Lebih Menyeringi Daripada Sebuah Senyuman Kami Pun Sampai Di Lokasi Bang Sampah Anehnya Tiba Tiba Geranjang Yang Kemarin Kami Sediakan Kosong Tiba Tiba Penuh Dengan Daun Bambu Yang Sudah Kering Mungkin Warga Desa Sudah Dikasih Tahu Sama Pelurah Tutur Riko Karena Ditasah Sudah Cukup Personil Tim Kami Begidua Aku Ika Dan Riko Akan Melakukan Sosialisasi Kerumah Warga Sementara Sisanya Akan Stay Di Bang Sampah Saat Kami Keliling Desa Jalan Desa Nampak Lenggang Mungkin Sedang Bekerja Di Ladang Atau Luar Desa Pikir Kup Sampai Kami Tiba Di Salah Satu Rumah Yang Menjadi Tempat Rumpi Ibu Ibu Desa Rumah Berada Di Samping Musola Desa Kami Disambut Hangat Setelah Kami Memerkenalkan Diri Menjelaskan Masuk Tujuan Proker Kami Ternyata Mereka Cukup Antusias Mendengarkan Kami Sampai Ini Lokasinya Dimana Tau Nak Di Pojok Bu Loh Pojok Desa Sebelum Mana Yang Tempatnya Berbatasan Dengan Jalan Masuk Ke Hutan Contak Seperti Ada Ngerian Dalam Rout Muka Mereka Warga Sini Sudah Tahu Lokasinya Belum Nak Memang Siapa Yang Menyuruh Membuat Lokasi Disitu Meluh Rabu Contak Para Ibu Ibu Tersebut Seperti Berbisik Satu Sama Lain Kami Bertikah Pun Hanya Menunggu Apa Yang Sedang Mereka Bicarakan Setelah Diras Cukup Salah Satu Dari Mereka Pun Berbicara Nak Itu Tempatnya Angker Tapi Semoga Saja Tidak Ada Apa- Banyak Berdoa Teman Temannya Dijaga Loh Angker Bagaimana Bu Kejar Igo Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bagaimana